Hai, aku Indah, kembali lagi di Indah Murphy Buku Apa kabar semuanya? Sudah lama tak berjumpa karena akhir-akhir ini aku jarang upload jadi maafkan dan buku apa yang akan kita bahas dan uli kali ini kita ambil di kantong aja Buku Slip dari Bayi Langit Indah dan tadaaaah Buku Laut Bercerita Oke, Laut Bercerita ini ditulis oleh Leila S. Chudori ini dia identitas bukunya Awalnya sekali ketika aku lihat covernya dan belum tahu kalau penulisnya itu Leila S. Chudori Kukira ini buku yang ceria kita bisa lihat dari covernya penuh dengan ikan-ikan warna-warni dan biru laut tapi ternyata ketika kertas judul ini kita tarik ke bawah kita bisa lihat ada ilustrasi apa di baliknya, yap ada tangan aku tangan kita bisa lihat disini ada ilustrasi kaki yang dirantai di dasar laut dingin dan sendirian aku bertanya-tanya kaki siapakah ini dan kenapa bisa terjadi dia terjebak di dasar laut kamu juga pasti penasaran yuk langsung aja kita mulai kita review bukunya pertama kita mulai dari segi emosi saat aku membaca dan setelah membaca buku ini kamu tau kan bubur manado yang diaduk-aduk itu ini dia gambarnya kalau yang belum tau bubur manado nah seteraduk-aduk itu pula perasaanku ketika dan sesudah membaca buku ini emosi dan ekspresiku ketika baca buku ini bener-bener berubah-berubah dari yang mulai oke ini bacaan yang bagus banyak banget informasi yang aku dapat terus aku suka toko-tokonya terus tiba-tiba yang kesel sendiri sedih sampai akhirnya aku dibuat nangis karena buku ini aku di halaman terakhir tutup selesai aku masih bener-bener kepikiran dengan cerita di buku ini kira-kira gitu emosi aku ketika baca buku laut bercerita makin penasaran kenapa emosiku bisa sampai seperti itu kita next ke sinopsis dari bukunya ya di belakang bukunya ada sinopsisnya juga kamu bisa tahu sekilas ini buku tentang apa dari sinopsisnya aku akan membacakan bagian bawahnya terutama begini laut bercerita novel terbaru Layla S. Chudori bertutur tentang kisah keluarga yang kehilangan sekumpulan sahabat yang merasakan kekosongan di dadah sekelompok orang yang gemar menyiksa dan lancar berhianat sejumlah keluarga yang mencari kejelasan makam anaknya dan tentang cinta yang tak akan luntur yap buku ini berlatar belakang rezim tahun 98 atau sejarah yang pernah terjadi sebelum reformasi bagaimana orang-orang kritis itu dibungkam bagaimana rakyat hidup dalam tekanan kemudian fenomena penghilangan orang secara paksa yang sudah dinormalisasikan nah di buku ini penulis menceritakan kisah dibalik itu semua gimana banyak loh keluarga yang kehilangan anak suami, kakak, adik sanak saudara karena peristiwa tersebut mereka yang diculik atau dihilangkan ternyata tidak pulang dan keluarga mereka menunggu tanpa kepastian kejadian tersebut dikisahkan dengan seorang tokoh mahasiswa yang bergerak menuntut keadilan dari sebuah rezim salah satunya bernama Biru Laut mahasiswa tingkat akhir sasra Inggris dari Universitas Gajah Mada yang menjadi tokoh utama dalam buku ini buku ini diawali dengan kisah bagaimana kehidupan Biru Laut sebelum ia masuk ke dalam dasar laut bagaimana kehidupannya sebelum ia ditangkap ia disiksa dan akhirnya ia dibunuh dan dibuang ke laut dan dari dalam laut lah ia mulai bercerita ia bercerita pada sebuah tempat yaitu Wirasena atau organisasi mahasiswa bernama Seyegen di Yogyakarta disana mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut pemerintah merupakan sebuah aktivitas terlarang mereka ingin meruntuhkan ketidakadilan yang dilakukan oleh rezim tersebut mereka tidak takut bahwa saat itu penghilangan terjadi di mana-mana ada slogan yang namanya tembak di tempat yang akan menjemput mereka jika memberontak kisah ini berlanjut bagaimana laut dan teman-temannya hilang tanpa jejak tidak hanya tentang itu saja di buku ini juga diceritakan tentang bagaimana hangatnya keluarga biru tentang kerinduan pada adiknya yaitu Asmara dan juga pada kekasihnya Anjani buku setebal 379 halaman ini diceritakan dengan dua sudut pandang yaitu laut dan adiknya Asmara laut menceritakan kisahnya sebelum ia diculik dan ditenggamkan di dasar laut sementara Asmara bercerita tentang perjuangannya mencari tahu kakaknya yaitu laut penasaran kan lengkapnya seperti apa kamu harus baca bukunya kita next ke sesi for your information kita mulai dari informasi yang pertama alur di buku ini tidak berdasarkan waktu atau tahun melainkan lebih ke peristiwa kini dan juga masa lalu kemudian informasi yang kedua bahwa buku laut bercerita ini juga pernah difilmkan aktor Reza Rahadian yang memainkan peran sebagai biru laut sementara Anjani diperankan oleh Dian Sasrawadoyo kemudian dan informasi lainnya dalam penulisan buku ini penulis melakukan riset yang tidak sebentar yaitu sampai 5 tahun lamanya setting peristiwa seperti yang di situ Bondo di dalam cerita buku ini itu juga nyata dan penulis juga melibatkan narasumber-narasumber asli yang pernah mengalami peristiwa tersebut dalam risetnya kita next ke dalam poin-poin review dari buku ini terdapat beberapa poin yang ingin aku sampaikan yang pertama kita mulai dari visi covernya tentu aku sangat suka sekali dengan cover buku ini apalagi ilustrasinya yang memiliki makna kemudian poin yang kedua novel ini sangat amat bernyawa aku suka sekali cara penulis menuliskan setiap bagiannya apalagi di setiap perpindahan dari buku ini contohnya seperti pada bagian yang pertama di akhir perpindahannya dia menuliskan Bapak Ibu Asmara Anjani dan kawan-kawan dengarkan ceritaku jadi sangat terasa sekali bahwa benar-benar Biru Laut yang sedang bercerita setiap tulisannya seperti bernyawa poin yang ketiga seperti yang udah aku katakan di awal buku ini mengaduk berbagai emosi dan memberi bekas rasa karena setelah membaca buku ini aku masih kepikiran laut keluarganya dan juga teman-temannya bagian yang paling sedih dan menyentuh menurutku itu part ayahnya laut yang masih menyiapkan empat piring makan berharap laut pulang memutar lagu kehadiran laut kemudian bersihin kamar dan buku-bukunya laut seolah laut akan pulang jika mereka telah tiada dimanakah jenazahnya biar kami yang menguburkan kiranya itu yang selalu berputar-putar di kepala mereka selain itu ada juga yang bagian bikin gak nyangka bikin kesel yaitu tentang pengkhianatan apalagi pengkhianatan dari orang tak terduga laut bercerita bagaimana pengkhianatan itu terjadi kamu harus baca bagian itu dan baca bukunya kemudian kita lanjut ke polin yang keempat buku ini cocok banget buat kamu yang suka sejarah atau untuk kamu yang suka baca novel bersetting sejarah ini bukunya pas banget poin kelima dalam menguraikan kisahnya buku ini termasuk yang detail menurutku orang yang masih kecil atau yang belum hidup pada masa itu ketika baca buku ini bisa merasakan gimana kondisinya sekilas akan bisa merasakan gimana peristiwa pada masa itu sesak dan tegangnya tuh dapet gimana rasanya kalau biru laut itu ternyata anak, suami, kakak atau adik kita dan poin yang ke enam banyak sekali wawasan dan juga value yang bisa kita ambil dari buku ini mulai dari pemikiran-pemikiran tentang idealisme integritas dan juga nasionalisme yang menurutku akan bagus sekali kalau dibaca sama anak-anak muda saat ini bagaimana kita tumbuh menjadi seseorang yang kritis tidak hanya menelan mentah-mentah apa yang didapatkan misalnya dari berita media atau dalam proses belajar di kelas poin yang ketujuh banyak sekali quote yang aku suka dari buku ini salah satunya ada di halaman 183 yang bagian ini setiap langkahmu langkah kita apakah terlihat atau tidak apakah terasa atau tidak adalah sebuah kontribusi laut dan poin yang terakhir aku sangat merekomendasikan untuk kamu wahai pemuda untuk membaca buku ini intinya buku ini mengingatkan kita untuk selalu jas merah jangan lupakan sejarah dan berpikir kritis itu sangat penting so, gimana pendapatmu tentang buku ini? apakah tertarik untuk baca bukunya? kamu bisa komen di bawah biar aku bisa baca sekian review buku dariku semoga videonya bermanfaat sampai bertemu di video berikutnya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati